Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat Sam's Channel Sahabat belajar kita semuanya Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asasemen sumatif tengah semester 1 Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 tingkat sekolah dasar Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat Baik langsung saja kita mulai dari soal yang pertama KTP termasuk dokumen identitas A. Diri Pribadi B. Negara C. Personil D. Niaga Ya, anak-anak semuanya KTP ini kartu tanda penduduk Ini merupakan identitas pribadi dari masing-masing orang yang ada di Indonesia Masing-masing warga Indonesia Jadi ini merupakan identitas diri pribadi Sehingga jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya Selanjutnya soal nomor 2 Salah satu bukti dokumen identitas kelahiran kita ya Identitas kelahiran kita adalah A. Ijasa B. Rapor C. Akta Kelahiran D. KTP Ya, anak-anak semuanya dokumen identitas kelahiran kita itu Dinamakan dengan akta kelahiran Oleh karena itu setiap anak yang baru lahir Diharapkan untuk mengurusi dokumen ini agar mempunyai akta kelahiran Sehingga jelas sekali jawabannya adalah C Berikutnya, anak-anak semuanya Kita scroll ke atas untuk soal nomor 3, anak-anak ya Berikut ini yang termasuk bagian-bagian dari memperkenalkan diri Kecuali Ya A. Salam B. Nama lengkap C. Nama kucing kesayangan D. Menyebutkan cita-cita Ya, anak-anak semuanya Disini yang termasuk bagian-bagian memperkenalkan diri Yang pertama Memang kita mengucapkan salam terlebih dahulu Kemudian Menyampaikan nama lengkap kita Kemudian juga bisa menyebutkan cita-cita kita Kalau nama kucing kesayangan Itu tidak harus disebutkan dalam Kita memperkenalkan diri Sehingga ini bukan jawaban Disini kalian yang ditanya adalah kecuali Maka adalah yang Yang C, anak-anak semuanya Berikutnya soal nomor 4 Kamu dan keluargamu berasal dari suku Jawa Namun ada temanmu yang berasal dari suku Betawi Hal ini termasuk bentuk identitas diri secara A. Fisik B. Non-fisik C. Individu D. Verbal Ya, anak-anak semuanya Karena Disini Katanya dengan Ras Suku Jawa Suku Betawi Maka anak-anak semuanya Ini identitas diri secara Non-fisik Sehingga jawabannya adalah B Anak-anak semuanya Baik selanjutnya Anak-anak kita ke soal nomor 5 Soal nomor 5 Adanya keberagaman identitas diri Mengharuskan kita hidup A. Baik B. Rukun C. Sendirian D. Egois Ya, anak-anak semuanya Karena adanya keragaman identitas diri Agar terjadi Masyarakat yang damai Maka kita harus hidup rukun Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah B Selanjutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 6 Ya, soal nomor 6 Matahari Terbit Di sebelah A. Barat B. Timur C. Utara D. Selatan Ya, anak-anak semuanya Peristiwa terbitnya matahari itu Terbit dari sebelah timur Dan nanti terbenam di sebelah Barat Sehingga jelas sekali Jawabannya adalah B Selanjutnya Soal nomor 7 Sungai Musi terletak di A. Palembang B. Pekanbaru C. Pontianak D. Bali Ya, ini perlu kalian ingat Anak-anak ya Bahwa sungai Musi itu Terletak di Palembang Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah A Selanjutnya Soal nomor 8 Jumlah Arah Mata Angin Itu anak-anak ya Ada A. 4 B. 7 C. 8 D. 9 Ya, anak-anak semuanya Arah Mata Angin Itu Kalau dihitung Barat Timur Selatan Utara Cuman anak-anak semuanya Selain itu Ada namanya Timur Laut Ada Tenggara Ada Barat Daya Ada Barat Laut Sehingga Dijumlahkan dengan yang pokok tadi Jumlahnya Menjadi 8 Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah C Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 9 Arah Mata Angin Digunakan untuk A. Mencari Petunjuk Arah B. Berlari C. Berkemah D. Menyalakan Api Unggun Ya, anak-anak semuanya Arah Mata Angin Ini jelas sekali Kita gunakan Untuk mencari Petunjuk Arah Mana bagian timur Mana bagian utara Selatan Atau barat Sehingga jelas sekali Jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya Selanjutnya Soal nomor 10 Kita dapat Menemukan Arah Mata Angin Dengan menggunakan A. Kompas B. Majalah C. Koran D. Tali Ya, anak-anak semuanya Kita dapat Menemukan Arah Mata Angin Itu dengan Menggunakan Kompas Jadi jawabannya adalah A Selanjutnya Anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal berikutnya Soal nomor 11 Dan soal Nomor 12 Ya Oke Saat memperkenalkan diri Kita harus menggunakan Kata-kata yang A. Kasar B. Sopan C. Keras D. Lucu Ya, anak-anak semuanya Saat memperkenalkan diri Kita harus menggunakan Kata-kata yang Sopan Jadi jawabannya adalah B Kemudian soal nomor 12 Dokumen identitas Untuk perjalanan ke luar negeri Adalah A K. I. A. B. K. T. P. C. Akta kelahiran D. Paspor Ya, anak-anak semuanya Dokumen identitas Untuk perjalanan ke luar negeri Ini perlu kita garis bawah ya Perjalanan ke luar negeri Itu dinamakan dengan Paspor, anak-anak ya Nah Kemudian jawabannya Jadi jawabannya adalah D Selanjutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 13 Sikap kita terhadap teman Yang berbeda suku Ya, yang berbeda suku Seharusnya A. Tetap berteman baik B. Selalu menjauhinya C. Meledek teman D. Menjauhinya Ya, anak-anak semuanya Indonesia adalah negara yang beragam Yang penuh dengan Keragaman Keragaman suku Bahasa Dan adat istiadat Tentunya Mari kita Tetap berteman baik Agar terjadi Kerugunan dan Kedaman yang ada di negara Indonesia Jadi jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya Soal nomor 14 Adanya keragaman Identitas diri secara fisik Merupakan A. Anugrah B. Musibah C. Kelemahan D. Kekurangan Ya, anak-anak semuanya Dengan adanya Keragaman Identitas diri Secara fisik Itu merupakan Anugrah dari Tuhan Yang Maha Isha Anugrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga jawabannya adalah A. Anak-anak semuanya Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal Nomor 15 Lala Berasal dari Suku Sunda Ia memiliki tubuh kurus Dan berkulit kuning langsat Dari urayan penjelasan identitas tersebut Yang termasuk identitas diri non fisik Adalah Ya, bentuk tubuh Itu identitas fisik Jadi ini bukan jawaban Warna kulit kuning langsat Itu identitas fisik Bersuku Sunda Ini termasuk identitas non fisik Ini yang kita cari Kalau tubuh kurus Itu identitas fisik Jadi yang kita cari yang non fisik Maka jelas sekali jawabannya adalah C Selanjutnya Anak-anak semuanya Untuk soal nomor 16 Identitas diri Berguna untuk A. Menambah musuh B. Mengenal orang C. Mendapat malu D. Memicu Bertengkaran Ya, anak-anak semuanya Identitas diri itu Kita gunakan untuk Mengenali seseorang Mengenali Orang yang belum kita Ketahui Kita kenal Jadi jawabannya adalah B Selanjutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 17 Dalam mata angin Arah utara Selalu berada di posisi A kanan B kiri C atas B bawah Ya, anak-anak semuanya Dalam mata angin Arah utara itu Selalu berada di bawah Jadi jawabannya adalah D Selanjutnya Atas itu selatan Untuk kiri itu Timur Anak-anak ya Untuk kanan itu Barat Anak-anak ya Seperti itu Baik berikutnya Anak-anak semuanya kita ke soal nomor 18 Alam semesta adalah ciptaan A. Manusia B. Nenek Moyang C. Tuhan Yang Maha Isa D. Pahlawan Ya anak-anak semuanya alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Isa Jadi jawabannya adalah C. Anak-anak semuanya Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 19 Oke Berikut merupakan contoh lingkungan alam Kecuali A. Sungai B. Perbukitan C. Pantai D. Permukiman Ya anak-anak semuanya berikut merupakan contoh lingkungan alam ya Contoh lingkungan alam kecuali ya berarti yang bukan Sungai itu lingkungan alam Perbukitan itu lingkungan alam Pantai itu lingkungan alam Asli dari buatan ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Isa Kalau permukiman ini banyak terlihat rumah-rumah yang merupakan buatan manusia Jadi yang bukan contoh lingkungan alam adalah permukiman Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 20 Dan soal berikutnya Sebelum kompas ditemukan untuk menentukan arah mata angin ya Menggunakan A. Bulan B. Jam tangan C. Jangkar D. Matahari Ya anak-anak semuanya Sebelum kompas ditemukan Itu untuk menentukan arah mata angin itu menggunakan matahari ya anak-anak ya Kalau matahari terbit berarti itu arah timur Dan nanti kalau terbenam berarti arah barat Jadi dulu menggunakan matahari Soal nomor 21 Sikap baik terhadap tetangga adalah A. Saling menghormati B. Tidak perlu kenal C. Sombong D. Acuh Ya anak-anak semuanya Sikap baik terhadap tetangga adalah saling menghormati Sehingga jawabannya adalah A Selanjutnya kita ke soal nomor 22 Oke soal nomor 22 Saka beragama Buddha Saka berdoa dan sembahyang D. A. Pura B. Wihara C. Gereja D. Masjid Ya anak-anak semuanya Saka ini beragama Buddha Berarti Berdoa dan sembahyangnya di Wihara Kalau Pura ini Hindu Gereja ini Kristen Kemudian masjid ini Islam Jadi jawabannya jelas sekali adalah B Berikutnya soal nomor 23 Perhatikan alat musik di bawah ini Ini ada gambang kromong Kolintang Tanjidor Gamlan Alat musik di atas yang berasal dari Jakarta Adalah A. 1 2 dan 3 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 Dan D. 4 Ya anak-anak semuanya Kita lihat Kalau gambang kromong ini Alat musik dari Jakarta Kolintang itu bukan Ini Sulawesi ya Tanjidor ini Juga Jakarta Gamlan ini Jawa Tengah Berarti ini bukan Jadi jawabannya adalah yang 1 dan 3 Berarti jawabannya adalah B. Anak-anak semuanya Selanjutnya Anak-anak semuanya Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 24 Penduduk asli Jakarta Adalah orang A. Jawa B. Condet B. Betawi C. Betawi D. Sunda Ya anak-anak semuanya Penduduk asli Jakarta itu Adalah orang Betawi Jadi jawabannya adalah C. Anak-anak semuanya Selanjutnya Soal nomor 25 Kartu pelajar Dimiliki oleh setiap A. Guru B. Sopir C. Murid D. Polisi Ya anak-anak semuanya Kartu pelajar ini Dimiliki oleh setiap Murid Karena pelajar itu Nama lainnya adalah Murid atau siswa Jadi jelas sekali Jawabannya adalah C. Baik anak-anak semuanya Demikian tadi Mbahasan Soal tentang Assumen Sumatif Tengah Semester 1 Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 3 Setingkat sekolah dasar Atau madrasa Tidak ya Tentunya semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian Semakin meningkat Dan bagi kalian yang Baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like Subscribe Dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan Kepada teman-teman kalian Semuanya Agar video ini Semakin bermanfaat Sampai ketemu lagi Di pembahasan-pembahasan Soal berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax